eh patah fix gov itu kan kemarin-kemarin gua ngeliat ya beritanya itu dia kan ke ini ke jirebon ya namuin ketua naat itu sebenernya bentuk kekalahan mereka bentuk kekalahan robito alawi ya ini masalah ini kan udah berjalan kurang lebih selama tiga bulanan Hai Ki Haji Madudin juga udah Hai nantang sampai sekarang ya nggak berani dia malah muter-muter kemana-mana Hai nyari pembelaan segala macem nggak mau langsung debat gitu ya itu bentuk kekalian mereka dan bukti bahwa mereka itu memang penipu Hai penipu tetap dan egois pengen tetap diakui sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang tolol jadi ya mati Rasulullah yang lainnya yang masih kuat sama mereka jangan jangan terus tulisan bodohnya udah berhenti itu bentuk kekalahan mereka itu bukti bahwa mereka tuh memang Hai ya penipu Hai dan egois ya pengen tetap diakui sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pintar mah tahu lah cuman kalau bego tolol ya tetap aja ngikutin mereka terus yang kedua ya habib-habib kribo-kribo itu sama gitu Hai emang bagus siapa yang dilakukan itu enggak sama-sama banyak lawi yang merusak negara cuman sekali lagi ketika udah urusan asap kayak gini Hai dia pun nggak mau ngaku kalau dia itu bukan keturunan Rasulullah Hai sesuai dengan data dan fakta yang udah ada Hai bingung itu masa ngaku keturunan Rasulullah aja nggak mau Hai apa tuh begini Hai legup Hai pada anak kecil semua terus Hai untuk habib kribo ya tirulah ke Fuad dia itu berani tes DNA bahkan tanpa diminta dan semua murid beliau itu ya udah tahu duluan sebelum ada masalah ini dan mohibin beliau ya bahwa beliau itu memang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau itu punya darah Hai darah yang bersambung kepada sedina Hasan maupun sedina Hussein dua-duanya ada tapi tetap saat kasus ini mulai Hai rame beliau tetap Hai tas DNA Hai itu orang yang ikhlas tuh kayak gitu Hai dan beliau sendiri bilang kan enggak peduli saya keturunannya siapa akan saya sebarkan di media Hai akan saya beritahu kali yang lama eh hasil tas DNA beliau Hai gitu loh keren dong orang itu Hai tirulah ke Fuad habib kribo enggak masalah kok anda itu keturunan siapa yang penting ada kan enggak berusak kami tetap cinta yang masalah itu kan Anda masih tetap ngaku sebagai keturunan Rasulullah padahal fakta dan datanya jelas mengatakan bahwa Bani Alawi itu termasuk anda ya bukan keturunan Rasulullah kalau kamu tas DNA enggak apa-apa yang penting mengakui bahwa anda itu bukan keturunan Rasulullah Hai resep lagi ya bahas Heri Pras Hai Heri Pras ini kan Hai menyerang gurus kumpul tapi yang dia fokuskan itu keramatnya doang kalau bahas keramat itu kita tuh bingung Hai intinya mah orang-orang yang nggak percaya keramat itu orang-orang yang nggak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dan penentangan terhadap keramat terhadap wali-wali itu kan udah lama di Hai apa namanya Hai dikadi apa namanya dibicarakan Hai oleh Wahabi 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 itu nggak percaya sama keramat ngepercaya sama wali-wali dan memang itu ada beberapa oknum baalawi itu hobinya suka ngarang keramat sampai yang berlebihan pun diceritakan sama dia ngarangnya itu contoh sih Abu Bakar bin Salim ya merot 70 kali sehari bertemu Allah kan keramat sih keramat cuma jangan ngarang dong itu mah ketahuan ngarangnya dan itu bikin keramat-keramat yang lain itu kena serang juga emang hobinya ngerusak sih Bani Allah itu tolol amat ya bangsat gitu dan untuk mohibinya maulana sekumpul jangan udah berhenti aja nonton Harry Pras itu karena kita ngejelasin sama orang yang nggak percaya keramat tentang keramat ya susah bingung keramatnya wali keberkahan wali itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang percaya dan mencintai pasti ngerasakan keramatnya dan kalau udah ngerasakan ya sulit untuk di utarakan untuk dibahas apalagi sama orang yang nggak percaya sama keramat itu susah jadi ya daripada kalian sakit hati terus-terus terus menerus gitu ya nonton channel Harry Pras nonton videonya Harry Pras yang bahas keramat sama ulanus kumpul mending nggak usah ditonton terus apa lagi ya bahasa apa lagi ya orang gas on the way yang menghina Pak Kifuat ya orang itu tuh nyeri duit boy nyeri duit lewat menghina Pak Kifuat nyeri viewer aja ya nggak usah ditonton juga blow on sih ngeliat mukanya tuh udah blow on apa namanya nih orang sengklek gitu nggak perlu dibahas dalam-dalam lah orang dia tuh nyeri viewer jadi ya gitu ya usah sama terakhir ya gue abis nonton di channel KB Nusantara itu Ustadz Alvian Tanjung kalau nggak salah namanya cerah apa khutbah idul adha tapi isinya kayak gitu anjing anjing blow on ya blow on ya ya itu orang-orang yang tipe orang yang kalau misalnya dihabis ceramah nggak dibayar marah ya lagi-lagi orang-orang kayak gitu kan nyari duit terus ngomongnya kayak gitu kan masa ngangkat aib orang di atas mimbar perihal nonton film porno segala macemnya udah sih nyet ngapain lu angkat-angkat terus gitu dan biasanya orang-orang kayak gitu ya emang suka nonton film porno kayak dia tuh seneng bukan nuduh dia tapi biasanya orang-orang yang suka menghina orang nonton film porno itu dia sendiri pun suka nonton film porno jadi aduh kalau kalian ada acara gitu nggak usah ngundang dia dan blow on banget membuktikan dia tuh blow on masa di atas mimbar ngomong-ngomong kayak gitu ya gitu aja sebenernya kan gue udah beberapa video ya dari kemarin kemarin terus gue hapus ngaput lagi gue hapus lagi ya biar kalian tau gue ini orang aneh udah cu nggak ke nggak ke